selamat datang kembali lor di nanocom saya akan berbagi tutorial kembali dan banyak tutorial yang bermanfaat bagi anda semuanya Oke untuk kali ini saya akan memberikan step-down tutorial tentang seputar WhatsApp yaitu tentang seputar WhatsApp update yang terbaru yaitu pada Oktober 2022 WhatsApp kali ini mengupdate besar-besaran lor dan banyak sekali fitur-fitur yang keunggulannya yang ada dalam WhatsApp kali ini ada total 8 fitur yang terbaru dari WhatsApp itu sendiri Oke jangan lupa anda like subscribe channel ini setelah nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video yang terupdate dan tutorial yang terupdate dari nanocom Oke kita langsung ke tutorialnya untuk langkah pertama yaitu adalah fitur yang terbaru dari WhatsApp Oke kita buka WhatsApp kita untuk WhatsApp terlebih dahulu anda alangkah baiknya anda terupdate terlebih dahulu anda untuk mengupdate nya Anda bisa buka Playstore sini Anda ketikkan wa disini disini lor disini terpastikan Anda sudah mengupdate nya jika Anda sudah mengupdate nya ya jadi kalau sudah Anda update silahkan Anda buka WhatsAppnya saya setelah anda buka WhatsAppnya untuk fitur yang pertama yaitu adalah bagikan tautan panggilan bagaimana cara untuk membagikan tautan panggilan untuk update yang terbaru pada kali ini yaitu adalah klik panggilan lalu panggilan disini ada nah disini ada buat tautan panggilan Anda bisa klik buat tautan panggilan lalu anda klik disini ada linknya disini ya lor ya anda bisa klik jadi seperti itu nah maka akan dibawa seperti ini nah jadi anda klik gabung jadi seperti ini ya Nah anda bisa menambahkan persetan secara manual di sini dan juga anda juga bisa mengirim linknya jikalau yang ada yang ingin bergabung anda klik disini kembali nah akan seperti ini lalu kirim tautan web wa WhatsApp via WhatsApp kirim tautan via WhatsApp klik nah jadi seperti ini nah misalnya ini sebagai contoh misalnya ini sebagai contoh nah disini saya contohkan berapa ya ya satulah satu hasil ini bisa lalu anda klik disini kita geser untuk fotonya untuk gambarnya ini kita geser lalu ke anda kirim klik disini nah jadi ini sudah kalau seperti ini anda klik disini tanda panas ini klik kirim nah ini sudah dikirim nah jadi siapa saja yang mengeklik nanti tautan ini maka akan tergabung di dalam WhatsApp disini maka akan tertera disini tergabung di panggilan WhatsApp anda ini WhatsApp ini bisa bisa untuk panggilan video ataupun non-video jadi ini bisa jadi ini mempermudah anda meng-share link panggilan anda ke banyak orang tanpa harus menambahkan peserta yang manual seperti dahulu yang sekarang kita lanjut ke fitur yang kedua yaitu kan sembunyikan online kita nah sembunyikan online kita kita klik titik tiga klik setelan lalu klik akun disini ada akun disini ada akun privasi keamanan ganti nomor kita klik lalu klik klik privasi klik privasi lalu anda klik terakhir dilihat online semua orang nah nah disini jikalau disini anda klik ini maka akan tidak status online anda tidak kelihatan oleh orang lain dan disini juga sama seperti status terlahir terlihat di semua terlihat terakhir kita lihat jadi kita pun kita pun juga tidak bisa melihat status orang lain ya saat kita aktifkan mode seperti tadi untuk hanya kontak bisa klik disini klik kontak hanya kontak dan juga untuk semua orang untuk yang itu yang ketiga yaitu adalah kirim foto sekaligus kirim foto sekaligus Oke saya akan mencoba untuk kirim foto sekaligus nah saya coba disini klik disini lalu klik disini seperti biasa kita mengirim foto kita klik disini tak tombol sementing lalu ke galeri nah misalnya nih cuma media jadi nah seperti ini saya contohkan seperti ini anda klik oke disini bawah lalu disini ada di bawah sini ya bawah sini ada nama pengirimnya mengirim banyak orang anda bisa klik nama pengirim disini kita klik seperti ini nah lalu akan ditampilkan seperti ini nah anda bisa klik seperti ini ya atau bisa ke grup atau ke WA WhatsApp nah nah disini nah anda bisa pilih sesuai kesukaan anda nah misalnya seperti ini nah nah jadi seperti itu lalu anda klik kirim ini secara otomatis semua video ataupun foto yang anda kirimkan akan terkirim ke semuanya yang anda pilih keempat adalah admin bisa menghapus pesan di grup nah misalnya kini pesan di grup nah misalnya saya contohkan disini ada disini ada grup tty disini nah ya ini bisa klik disini admin bisa menghapus komentar-komentar atau ataupun postingan yang ada di grup sebelum orang lain apa ataupun anggota yang dalam grup tidak akan melihatnya jadi yang bisa menghapus ini adalah admin untuk seri yang dulu ya sebelum di update maka menghapus postingan ataupun menghapus kiriman ini tidak bisa dilakukan oleh admin jadi caranya seperti ini misalnya seperti ini lalu klik disini hapus hapus disini ada pilihan hapus untuk semua hapus untuk saya kita bisa klik 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 untuk hapus semua orang maka di dalam grup ini peserta tidak dapat melihat apa yang sudah dihapus itu fitur yang ke-4 untuk lanjut yang fitur yang kelima yaitu adalah keluar grup tanpa ketahuan nah anda bisa disini nah anda bisa disini misalnya disini anda bisa keluar grup tanpa ketahuan jadi nah seperti ini peserta tidak akan tahu kalau anda keluar grup jadi yang tahu anda keluar grup adalah hanya adminnya saja bukan pesertanya untuk pesertanya tidak bisa melihat anda keluar grup untuk yang terdahulu yang sebelum di update sekalipun kita keluar itu akan ada pesan seperti ini untuk nama si bla 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 sudah keluar dari grup nah jadi seperti itu untuk yang sebelum di update Oke kita untuk setelah itu kita lanjut untuk fitur yang selanjutnya yaitu adalah fitur yang keenam mengenai menanggapi story status itu adalah kita menanggapi story status langsung klik status klik status lalu anda klik balas lalu disini anda bisa langsung menulisnya ataupun memberi emote seperti ini hanya lalu anda kirim jadi seperti itu ya cukup enak bukan cukup bagus bukan seperti layaknya di Instagram untuk yang selanjutnya yaitu adalah fitur yang ke-7 pengaturan privasi kita kembali kita klik setelan klik setelan klik setelan disini ada akun dan keamanan ganti nomor kita klik dan juga disini privasi klik privasi disini terakhir untuk ini online ya untuk yang tadi untuk yang status klik info semua orang disini anda bisa memberikan privasi anda ataupun info privasi anda ke semua orang banyak ke kontak yang ada dan yang terkecuali nah jenis dan jika tidak ada maka status orlannya anda tidak terlihat tapi alangkah baiknya saya sarankan yang semua orang saja untuk itu yang ke-8 yaitu adalah foto sekali terlihat tidak bisa di screenshot misalnya yang dulu adalah status seperti ini misalnya seperti ini yang dulu dulu seperti ini biasanya itu misalnya seperti ini yang dulu adalah anda screenshot seperti ini bisa tapi untuk sekarang Anda tidak bisa ya untuk dulu bisa tapi sekarang untuk foto yang sekali terlihat sesekali anda screenshot itu tidak bisa di screenshot jadi itu fitur-fitur yang terbaru dari WhatsApp 2022 yang update pada Oktober 2022 semoga info ini bisa memberikan anda informasi terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih yang sudah like serta subscribe-nya semoga anda diberi kesehatan dan banyak rezekinya dan yang belum subscribe silahkan anda klik subscribe dan klik like serta nyalakan notifikasinya cukup sekian sampai jumpa lagi di tutorial dan video yang akan datang yang terbaru yang lainnya jadikan hidupmu bermanfaat bagi semua orang lor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati